Kita beralih ke informasi lain, Komisi 3 DPR RI akan melayangkan surat desakan ketiga kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sementara itu, Kompolnas kini menyerahkan semua keputusan kepelantikan Kapolri kepada Presiden. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah. Senin kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan permohonan pra-peradilan Komjen Budi Gunawan dan menyatakan status tersangka Jenderal Bintang 3 itu tidak sah. Anggota Komisi 3 dari fraksi Partai PDI Perjuangan, Dwi Ria Latifa menilai sudah tidak ada alasan bagi Presiden Joko Widodo untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Komisi 3 melalui pimpinan DPR akan melayangkan surat desakan untuk ketiga kalinya kepada Presiden Joko Widodo. Sekarang kita lihat, sudah ada putusan pra-peradilan, terus mau apa lagi? Menunggu apa lagi? Jadi jangan sampai kemudian dibuat lagi penundaan tanpa ada kepastian hukum, kepastian politik. Sehingga negara sama bangsa kita ini habis energinya hanya untuk satu ketidakpastian. Dan itu malah menguntungkan orang-orang yang senang berspekulasi. Sementara itu Komisi Kepolisian Nasional menilai sudah tidak mempunyai wewenang dalam pemilihan Kapolri. Karena secara hukum Komjen Budi Gunawan sudah bisa dilantik. Meski sempat merekomendasikan pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan, Kompolnas kini menyerahkan semua keputusan pelantikan kepada Presiden. Kompolnas juga berharap Presiden mendengarkan suara masyarakat. Apakah Presiden hanya melihat dari satu sisi, yaitu politik, artinya di sini sudah politiknya sudah terpenuhi, tidak ada halangan hukum, maka dia akan dilantik. Atau Presiden nanti masih mempertimbangkan ada hal-hal lain di luar politik, di luar hukum, yaitu suara masyarakat. Di lain tempat, Wakil Ketua Sembilan Jimli Asyidiki menyarankan agar Komjen Budi Gunawan tidak jumawa terhadap kemenangan putusan pra-peradilan. Selayaknya, Komjen Budi Gunawan mengambil sikap kesatria dengan mengundurkan diri dari proses pencalonan Kapolri. Kita hormati itu, tapi Budi Gunawan juga tidak boleh merasa jumawa, merasa sudah selesai urusan. Karena dia bisa saja dijadikan tersaka lagi. Karena itu, sebaiknya kalau menurut saya, ya dia dengan baik-baik, dengan jantan, karena dia masih muda, dia menyatakan berhenti. Sementara itu, Jimli Asyidik berharap kasus ini jadi pelajaran bagi KPK untuk memperbaiki dan berhati-hati dalam penetapan tersangka. Tim Liputan melaporkan untuk NET.